Saya mau lihat UGFK Pak, bayangkan sampah gue gak mau ngambil, sampai saya ginikan diri, ginikan kampusmu sendiri, gue cukup, ini, lah gak, gak ada surat tugasnya gue, saya kan sedih, karena tanpa hati kata-kata menjadi tak berarti, ini kapal justi dapur, adik-adik justi buat naga, terus gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, sesuatu Fakultas Teknik, Bapak Profesor Basim Baisuni, Rektor Universitas Brawijaya, periode tahun 1994-1998. Yang saya hormati, para senior saya, guru saya, para dekan, lintas periode, dekan Fakultas Teknik, bergeran hadir, sekaligus juga Rektor periode sebelumnya, ada Prof. Mohd Bisri, terima kasih, Fakultas Teknik, dan karyawan Fakultas Teknik, tidak lupa, jajaran Dharma Wanita Pesatuan Fakultas Teknik, Ketutus Brawijaya, tidak bisa disebut, saya dimarahin, katanya Pak Rektor begitu. Dan tidak lupa juga dari mahasiswa yang saya cintai dan saya bangga, yang hadir dalam kegiatan, Tasha Kurang, dalam rangka di Senatalis ke-56, Fakultas Teknik, Ketutus Brawijaya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, mari lah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam. Pada Allah SWT, Tuhan yang mengasih, lagi membenyayang, atas segala kasih sayang yang diberikan pada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka pemberingati JIS Natalis ke-56, Fakultas Teknik, Ketutus Brawijaya. Kita harus bersyukur juga bahwa hari ini tepat 56 tahun Fakultas Teknik mempunyai usia. Suatu perjalanan yang panjang, yang mewarnai semua kehidupan kita dan merangkaikan kita semua menjadi keluarga besar di Fakultas ini. Jadi satu keluarga besar, satu kesatuan yang semuanya penuh memberikan warna bagi kita semuanya. Ini juga hal lain yang patut kita syukuri bersama. Gue sekalian yang sehormati, atas nama pimpinan Fakultas dan pribadi, saya ingin menyampaikan selamat dan sukses untuk kita semuanya. Untuk ulang tahun dan untuk JIS Natalis Fakultas Teknik yang ke-56 ini. Tentu saja dengan harapan, mudah-mudahan Fakultas Teknik ke depan bisa jauh lebih maju lagi dan makin berjaya di tengah tantangan yang makin berat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Tersama pimpinan dan pribadi, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada para pendahulu kami, para pendiri Fakultas ini, para senior dan guru kami yang telah bersusah payah memperjuangkan Fakultas ini. Sehingga berdiri seperti sekarang ini. Kita panjatkan doa untuk para pendahulu kita semua yang di Fakultas Teknik, mudah-mudahan segala amal, ibadah, dan kebaikan yang dilakukan untuk Fakultas yang kita cintai ini, senantiasa menjadi amal kejarian dan latihan kebaikan untuk bergabung di akhirat dan menghadapkan Allah SWT. Amin. Dan perusahaan hari ini tentu ada juga para dosen dan psikitas yang tidak bisa bergabung di sini karena sakit. Mudah-mudahan teman-teman kita segera psikitas yang tidak bisa berkumpul hari ini karena sakit, segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali dan bisa bergabung dengan kita semuanya di kegiatan-kegiatan Fakultas dan jurusan di waktu-waktu berikutnya. Bagi sekalian yang saya hormati, Fakultas Teknik saat ini tepat 56 tahun, berbagai perjuangan sudah diritis oleh orang pendahulu di Fakultas ini. Sebagai informasi, sampai dengan periode wisuda ketiga bulan yang lalu, alumni Fakultas Teknik total jumlahnya adalah 23.713 lulusan. Terdiri dari lulusan S1, S2, dan S3. Saya mencatat yang paling banyak lulusannya saja yaitu jurusan teknik mesin, sudah meluluskan 5.767 lulusan. Diikuti dengan sibil, kemudian elektro, pengairan, dan seterusnya. Yang paling mestikin tentu jurusan yang paling baru yaitu teknik kimia baru 274 lulusan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai pimpinan saat ini kita semua, mulai dari dekan, wakil dekan, ketua jurusan, KPS, dan jajaran dosen, diminta menentukan arah, kebijakan, dan strategi yang baik untuk Fakultasnya masing-masing. Tentu kita tidak cukup meneluskan mahasiswa kita dan puas sampai di situ. Tapi mahasiswa yang kita luluskan harus dipastikan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu atau produknya masing-masing. Yang kedua, punya daya saing dan keunggulan. Dan yang ketiga, siap bekerja. Tentu kita semua menjadi beban kalau hanya meneluskan saja dan tidak tahu akan kemana lulusan yang kita hasilkan. Maka kita memastikan lulusan kita dan lulusan yang kompeten, unggul, berdaya saing, dan siap kerja. Karena outcome inilah yang akan kita ukur bersama. Berapa lama masa tumbuhnya, berapa pendapatan yang diterima, dan seterusnya. Yang ini menjadi tolak ukur, keberhasilan, dan kepuasan kita sebagai pengelola Fakultas maupun jurusan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, bahwa insya Allah tahun depan, mungkin Universitas Brawijaya sudah akan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini suatu hal dan tantangan yang nyata di depan kita dengan segala otonomi di bidang akademik maupun keuangannya. Dan hal yang sangat menantang tentu kita ditargetkan dalam lima tahun ke depan dengan PTNBI ini bisa mencapai renggung 500 besar dunia. Bukan pekerjaan ringan tentu, maka tema senera kita adalah harmonisasi dan kebersamaan. Tantangan yang berat kita yakin bisa dihadapi dengan optimis kalau kita bersama-sama dan kita harmonis menjalani langkah-langkah yang kita programkan ke depan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hal yang cukup harus kita meningkatkan terutama di Fakultas Teknik ini dari aspek mengejar pemberingkatan tadi utamanya di bidang sumber daya manusia. Tuntutan bahwa jumlah dokter di tiap fakultas adalah sekurang-kurangnya 50 persen, kita baru bisa mencapai sekitar 43 persen. Mudah-mudahan dengan beberapa yang sedang studi atau beberapa sedang berangkat, di tahun depan kita sudah bisa mencapai target 50 persen SDM yang berpendidikan minimal S3. Yang kedua, guru besar dan lektor kepala, targetnya juga harus 40 persen, kita masih berada di 32 persen. Mudah-mudahan juga dalam depan yang belum S3, segera S3, yang belum ngurus profesor, segera ngurus dan segera diberikan kemudahan untuk segera turun SK-nya. Sehingga tajet kita 20 persen juga bisa mencapai dalam hal SDM ini. Salah satu kelemahan pokok dari Brawijaya adalah SDM. Skornya terendah, kurang dari 3, hanya 2,6 di antara skor yang lainnya. Dan ini butuh waktu, butuh lama untuk proses mencapainya. Gue sekalian yang saya hormati, tantangan yang lebih berat lagi, mencakup jurusan dan fakultas adalah kita akan memperlakukan 9 standar BAN-BIT. Yang orientasinya adalah Outcome Based Education. Ini menjadi sangat terukur semua aspek luaran yang kita hasilkan dan kita harus mulai sekarang mengantisipasi semua. Dalam renstra yang akan habis, yang disusun oleh Almarum Pro Barnet dan dekan-dekan sebelumnya akan berakhir dalam 2020. Maka tahun 2021-2025 kita akan menyusun renstra yang baru yang mengakselerasi kebutuhan-kebutuhan dan menghasilkan lulusan yang sesuai arah kebijakan dan strategi yang kita carangkan tadi. Kita berharap lulusan kita berkompeten, lulusan kita punya akhlak yang baik dan akan dengan mudah diterima oleh pasar kerja. Lulus kalian yang saya hormati, ke depan tentu dengan BNPB kita juga berharap kemandirian anggaran bisa kita maksimalkan di fakultas ini dengan berbagai terobosan yang perlu kita lakukan dan efisiasi yang perlu kita galangkan sehingga fakultas ini meyakini ada keberlangsungan masa depan yang baik bagi institusinya maupun dosen dan tendiknya. Itu beberapa kali yang bisa saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan kebersamanya selama ini pada semuanya si Pasar Demingan Fakultas Teknik dan mohon senantiasa kerjasama dan dukungan yang kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya dengan target-target yang ingin kita capai untuk kebaikan fakultas yang kita cintai. Kurang-kurangnya mohon maaf sebagai penutup, ke alun-alun kita lagi petik, lantunkan lagu dindangkan nada, selamat ulang tahun fakultas teknik, semoga makin maju dan berjaya. Kurang-kurangnya mohon maaf, berhubung-berhubungan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nyambung ya Bapak-Ibu ya, selamat malam atau selamat siang? Selamat siang. Saya terus terang agak ketekan, kemarin sudah WA beberapa teman dosen ya, kenapa saya yang harus diundang? Saya merasa terhormat bisa hadir di depan para senior semuanya, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, para guru besar, rektor-rektor terdahulu, kebetulan Bapak saya sebetulnya alumni Pak Kota Teknik, mesin kalau ada yang langsung tahu ya, Bapak saya orang berantas, mungkin cerita Bapak dulu udah apa-apa ya, jadi Bapak itu 14 bersaudara, anak guru SD. Saya punya bau, bau saya itu paling bursu Pak, saya nggak sebut namanya, cuman satu hal yang saya pelajari dari keluarga Bapak saya ini, anak guru, tapi Alhamdulillah sukses semua. Dan kesuksesan Bapak saya tidak bisa seperti itu kalau tidak dari dosen-dosennya di Bapak Kota Teknik. Kebetulan S2-nya di Perancis, ngambil CES, kemudian bau saya ini yang paling agak unik ya, beliau ini dulu alunik IPB, Pak, tapi rumah ini ada lift-nya, Pak. Terus saya kaget sekali, terus langsung aja. Bisa dibayangkan ya, rumahnya di Tebe, terus ada lift-nya. Saya pernah tanya tuh sama bau saya, bau rumah kok sampai ada lift-nya? Nah, ini kata-kata bau saya ini luar biasa. Dulu bau ini waktu bikin rumah, itu sebetulnya bukan untuk saya, tapi untuk bapak ibu saya. Saya nyebutnya ompung. Supaya ompung ini kalau datang ke sini, nggak perlu naik tangga. Mungkin yang sepuh-sepuh merasakan ya, Pak ya. Rumah lantai 2 sudah jarang dinaiki ya. Betul ya, Bu ya? Jadi sarang lomo, Pak. Nah, apa artinya? Saya selalu menulis di slide saya itu tentang berkah. Betul ya? Sesuatu yang diniakan untuk membahagiakan orang tua, biasanya Allah akan tunjukkan jalan. Dan orang tua, bagi kita para pembelajar ini ada dua. Yang pertama, orang tua kandung. Yang kedua, orang tua akademis. Makanya ketika ada buru-buru kita ini, sebetulnya Allah sedang mendatangkan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah. Waktu terus berjalan, usia saya 40, itu kalau menurut 5 bisap ini sudah jelasan. Sudah harus siap-siap. Bukan berarti terus Prof. Tarjono Pak Tadisa. Bukan ya Prof ya? Nanti saya ditegur nanti ya. Tapi intinya kita semuanya harus mawas. mawas diri. Bahwa memang makin lama usia makin bertambah. Yang kita hitung itu bukan yang sudah kita lewati Pak. Tapi sisanya berapa. Nah itu yang kita kurang tahu. Mudah-mudahan ketika kita tahu sisanya kira-kira berapa ya. Mudah-mudahan kita lebih mawas. Pak awas diri. Oke kira-kira kita. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Wokas. Oke. Agak kepotong ya. Saya beri judul materi saya ini sesuai dengan yang ada di sini saja. Tentang kebersamaan. Tentang keber-kebersamaan. Ada penelitian yang lama sekali di Harvard Medical School. Penelitian ini mencari apa determinan kebahagiaan Pak. Penelitiannya 75 tahun. Ini bisa di cek di Youtube nanti ya. Diketing aja Robert Goldinger. Longest Study on Happiness. Harvard. Nah dia akan keluar. Ini pesikiater yang senior di Harvard. Dia pemimpin penelitian yang ketiga. Jadi yang kedua sudah meninggal. Saking lamanya penelitian ini. Ya. Untuk mencari determinan yang membuat orang itu paling bahagia. Ternyata bukan uang. Ya. Tapi determinan yang membuat orang bahagia. Itu adalah silaturohib. Kalau bahasa Inggrisnya. Relationship. Ya. Dan relationship itu kan. Budaya kita. Betul nggak? Alam bihalal. Walaupun kadang-kadang halal bihalal. Masih ada dendam-dendamnya dikit ya. Tuh ada Pak. Saya itu pernah mengisi di. Sebuah instansi gitu. Oke siap, syukurlah ya. Nanti kamu makan. Oh ya, kamu payah waduh. Baru makan. Itu sudah. Sudah berubah. Makanya kita harus legur. Legur. Ya. Supaya kita lebih bahagia. Jadi relationship itu adalah determinan terpenting orang itu sehat. Dan ini sesuai hadis Nabi Pak. 14 abad yang lalu Nabi itu sudah mengatakan silaturohib memperpanjang umur, usia, memperbanyaklah rejeki Pak. Karena dengan silaturohib coba. Ada nggak orang silaturohib itu nggak senyum Pak? Orang pasti senyum. Ya, cuman hadisnya korang dipahami ya. Senyum kepada wajah saudaramu. Jadi harus ada lawannya Pak. Nggak boleh sendiri. Karena sekarang itu saya lihat tuh Pak di bandara. Ada orang itu tiba-tiba ngambil handphone Pak. Terus taruh maju. Ngi bro. Terus dia ini lagi. Sampai saya bingung. Ini orang ini sadar apa enggak. Ya kan? Habisnya kan gitu. Senyum kepada wajah saudaramu. Karena anak-anak muda itu nggak kepada saudara Pak. Tapi kepada kota Amal. Ini juga salah ya. Jadi ada kota Amalewa. Ini bukan silaturahe yang tapi medit ya. Gara-gara aja tuh. Ini tantangannya harmoni di era sekarang ya. Tantangannya zaman apa Pak? Digital. Makanya ada futurolog dari Amerika. Namanya Johnny Spick. Menulis Megatronis 2000. Bukunya setelahnya judulnya apa? Hightech, Hightouch. Betul? Ketika teknologi tinggi maka orang akan hampa terhadap makna hidup. Betul nggak? Ini nggak? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ke teknologi. Ada satu keluarga pengennya liburan. Bapaknya megang Samsung. Ibunya iPhone. Anaknya tablet. Pembatunya kuya. Betul? Semua si iPhone sendiri kan? Maksudnya lagi minumin apa itu, Bu? Tuh. Oh iya, betul. Kerasa nggak ibu-ibu? Iya. Oh iya. Bahkan ibu-ibu kalau nggak update Facebook. Ini aja sudah update sekali ini tadi. Betul kan? Update. Nanti setengah jam lagi update. Ya. Tapi sholat sering lupa. Kan begitu ya? Ini jalan-jalan begitu. Oke. Ini tantangannya jaman digi-digital. Makanya anak sekarang itu penyakit anak sekarang acu. Betul, Pak? Acu. Bahkan ada anak yang diantar bapaknya masuk mobil langsung pakai headset. Betul kan nggak, Pak? Iya. Nah, dosen-dosen muda ini kapunan ya, yang milenial ya. Saya pernah lihat UGFK, Pak. Bayangkan, sampai lo nggak mau ngambil. Sampai saya gini kan, ini kan kampusmu sendiri mau jumuh kan. Lah nggak ada surat tugasnya, Pak. Saya kan sedih. Ya udah, yang namanya surat tugasnya, Pak. Ya udah, nanti tak inginkan untuk BKD nogin. Ya, saya sampai uruh kan gire-gire gitu. Serba hitung-hitungan. Betul? Saya dapat dengan apa? Remunerasi itu bagus, Pak. Tapi efek sampingnya, orang jadi semuanya serba menghitung. Kalau sudah begini, ini surat tugas paling laris. Betul, Pak? Karena harus di-upload. Betul, Pak? Termasuk saya, tapi ini harus kandang prosesor kedua, Pak. Mulai-mira begini. Ini menarik. Prof. Renang Cangsa, ini pernah. Mempilihkan film ini, Pak. Kalau kita lihat kumiris. Saya mohon maaf, nggak bisa menerjemahkan. Ada anak, Pak. Nanti saja dengan lihat di. Ketabra. Ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Syukan lupa. Saya ngomong dana. Tleba. Jangan lupa. di belakang yang lebih menyetinkan lagi yang lewat ini saya itu ada 11 orang semuanya sibuk dengan dirinya sendiri ya Bapak-Ibu coba lihat nih kisah nyata ya kejadian rient terekam sama CCTV ya bahkan ada mobil satu jadi saya hitung itu ada berapa orang 11 11 orang bayangkan ini saya sebut kalau di rumah sakit saya suka misi training service excellent sama komunikasi di rumah sakit sindroma kamar mayat ini ada penelitiannya di Amerika dokter itu makin lama sekolah empatinya makin kurang kalau dulu zaman saya lihat ada pernaian spesies bersatu Masya Allah ketika sudah koas Pak ada pasien meninggal itu sudah enggak terasa wajah nih pasiennya seketeng padahal pasiennya ganteng lu lihat bayangkan empati itu bahkan di media sosial ya ada cerita seorang anak mahasiswi yang sudah duduk ada orang amir tindak tempat duduk dia ngobrol sama temen yang jelek-jelek kan ini di media sosial sekarang udah nggak ada di si Friendster apa ini ya di media sosial dia bilang iya orang hamil buat datang pagi gini perempuan apa enggak miris Pak betul apa enggak perempuan yang nanyain orang hamil padahal dia bakal hamil kalau jadi jokter kandungan itu bisa bayangkan ya sakit dok siapa sendiri suami saya itu ngajar ini tadi kan saya izin Pak Dekan agak telat karena saya itu pdfk belum komunikasi Pak Parami ke dokter dulu nggak ada pelajar ini zaman saya sekarang dokter harus masuk kelas komunikasi harus tahu bagaimana breaking bad news harus tahu memberitahu berita turut nggak boleh tiba-tiba gini udah mau tanpa gana si Bu ini udah itu udah boleh harus tahu step-stepnya PPDS kalau lu sekolah spesialis harus lolos pakai pasien simulasi bagaimana mereka memberitahu pasien meninggal empati karena tanpa hati kata-kata menjadi tak berarti ini penyakitnya orang nggak bisa kerjasama ini Pak namanya kalau di pesikiatri itu narsisistik personal ini hai 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 nah ya bisa dipotongin ya ciri-cirinya itu gaduhnya rambut rumongso nih ciri-cirinya ini lah dan selalu ingin jadi pusat perhatian kalau fakultas teknik ini ada pusatnya maka saya pusatnya kalau alam semesta ini punya pusat saya pusatnya semua orang harus ngerti aku tapi dia enggak mau ngerti orang lain paham ya golden rose-nya hidup tuh kan gini kalau Anda mau dihargai Anda harus menghargai sepuluh dokter itu sebetulnya tapi orang narsis itu nggak mau Pak dia terobsesi dengan kehebatan saya segini maaf ya Pak ya hebat sama merasa hebat itu beda sama kayak cantik sama merasa cantik itu bisa bumi dan langit ya pinter sama merasa pinter itu beda sekali betul nggak makanya orang malang itu filosofinya bagus ayo lelek tapi ojo kemayu pinter oleh tapi ojo melek melek saya itu kan suka sama direktur-direktur masyarakat tolong tuh ini tolong gitu dokter-dokter biar nggak sombong ini kadang-kadang kita tuh nggak terasa insinyur apa dosen profesor sombong sampai saya pernah bilang gini tidak ada dosen tuh jadi orang terkaya di Indonesia dokter aja Pak yang jadi orang nomor empat terkaya di Indonesia itu namanya cuman dokter Gigi Fairo Tanjung itu nomor empat terkaya di Indonesia itu pun nggak jadi proses untuk orangnya loh iya kebetulan di bahayu-bahayu tadi ngomongin Bu Anita istrinya tuh kita S2 di Uni ya Pak jadi saya tahu betul dan Bu Anita itu Pak kalau dijejarkan sama orang nggak kelihatan kalau itu istrinya Siti Pak biasa orangnya Pak ke kampus itu pakai Idoval nggak pakai pajeh tempat nama dosen baru sekarang Pak mampunya Honda Supra itu Honda Jazz beser pasal daripada iya gara-gara ini Pak nansifistik personalitik sudah itu katakan keren si Mampusnya seperti Siti Andri nih personalitik kayak begini sulit bekerjasama karena apa mudah termuknal Siti 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 kayak pintar-pintar odih nih bahkan dia kalau masuk ke perhubungan orang dia akan mengatakan gini kabeh tanda-tanda pikirannya akan tersabotasi oleh lima cili namanya overgeneralization semua selalu tidak pernah tak satu pun tak seorang gondi ya orang stress selalu gini semua kabeh gini kan sama dengan ibu-ibu jerawatan terus aku helek loh mas penoposnya aku jerawat tapi tuh nggak kalau tetap ayo gini utuhnya kan suaminya kayak pak biso ya kan wisdom gitu coba kalau suaminya supres juga kos aku helek loh pek gila loh iya nih sudah gitu yang terakhir ini Pak suka iri ini bukan bahasa agama loh saya nggak masuk di bahasa agama dulu ini bahasa psikologi Pak orang yang narisis itu iri dia baru punya apa saya lihat pak temennya udah pak juru iri susah melihat orang lain seneng melihat orang lain susah irinya loh dan dia pengen pak juru itu menjadi miripnya susah padahal rezeki orang itu gimana-mana beda loh hijau itu rumusnya cuma gini pak kalau Allah menutup satu pintu Allah akan buka pintu lain nggak usah sawang sinawang betul ada yang ditutup pintu harta dibuka pintu anak betul anaknya wakil Quran ada yang dibuka pintu anak ditutup pintu sehat harus sakit sakitan ada yang ditutup pintu sehat sakit sakitan ditutup pintu harta eh anaknya sayangnya sama bapaknya betul pak? betul pak? betul kalau sawang sinawang kayak saya ini dibuka pintu sehat ditutup pintu harta jadi aku merontok nggak usah miru-miru pakai dunia kiri daun harus sakit hijau itu ada nih sayangnya masing-masing ada temen saya sampai habis 2 botol temen dapet 3 sebuah pintu waktu putih jatuh satu disyukuri aja betul pak jauh lo bilang ada yang dikuji keluarganya ada yang dikuji dari istrinya ada yang dikuji dari anaknya ada yang dikuji dari berat badannya itu hijau yang usah dimasukkan hati nih ini ibu-ibu kok kan banter ya? barma wanita ini ya? terus jangan apatis paham ya pak ya? kayak gini kan kasian ini pak bukan kainnya disingkirkan ngincetnya di belokan walaupun ini bukan sebenarnya kalau ditanya langsung kamu cek harusnya kainnya disingkirkan saya ini digas perecatan pak itu tugasnya digas kebutangan apa ini? ini kan keseorang lagi aku ini kasus ke mahasiswaan tugasnya kamu sudah umum ya bu betul kok ini? kerepot pak ini itu tugasku itu ngecek itu tugasnya digas pemerangkaman ini semua serba hitung itu nah bagaimana mau harmoni lah paham? badan kita lah kalau kita mau ke naman mandi mau manap sakit perut kita kan mesti ikut pak gak ada yang protes gak buka kelemelok mambu sebenarnya itu pelajaran harmoni paham ini bapak ibu ya? oke kusti Allah waran artesah ya kira-kira begini oke gak apa-apa saya pak kalau ada hal-hal begini saya tuh gak nyalain siapa-siapa karena saya tuh mau yakini kalau ada sesuatu pada diri saya itu karena dosa-dosa saya jadi saya gak pernah nyalakan nasmiksa pak pokoknya itu biar pak yang ketur itu lah mana ya? kulit saya dan kalau saya saya langsung begini ada sesuatu dalam diri saya ini dosa-dosa saya lebih bermakna begitu betul pak? anda kekleset kadang-kadang CS nya kurang kurang apa namanya ini? kurang bersih misalnya ya anda kekleset CS itu salah pak? tapi pertanyaannya kok anda yang pas lewat situ ya? betul kan anda pak? kok pas CS itu yang nempel? kok jam itu detik itu anda yang lewat? kebetulan itu makan dosa-dosa bukan karena orang itu betul pak? betul pak? salah ku soleh ulama bodoh itu kudanya gak bisa dikendalikan pak? karena dosa saya nah ya enggak jadi ibu pak ibu misalnya ya tiba-tiba terus ada apa di kamar mandi itu langsung kita maafkan suami ini karena dosa suami mampak harus gitu betul? jadi kita pun ngeliat diri kita dulu baru ngeliat orang malam ini ya jadi bukan rejeki kita yang seret pak tobat kita yang seret betul ya? bukan jodoh yang gak ada mas anda yang belum pantas harus dikendalikan pada diri sendiri nah anda pengen katanya istri hafal jus 30 anda sendiri jus buah naga gimana? gak bisa yang gak nyang gak nyambut tantangan kedua tapi kan era digital sekarang perbedaan gak bisa pak kita tuh hidup sama tembak identik aja gak sama kok betul kan? iya saya bapak Sumatra ibu Sunda nah ini yang sama bapak saya kalau ngomong eh main gak? main gak? waktu musim gore gitu loh main apa? betul gak? saya ke Bandung keluar dari kamar mandi nenek saya bilang atos biar neng atos itu kata orang Sunda itu keras kata kita eh kata orang Sunda Sunda kata kita keras bener nah makanya Nabi Muhammad tuh pernah kan memarahi seorang sahabat namanya Agunda gara-gara dia mengatakan Bilal itu hitam maaf ya yang merasa putri jangan ngomong pirang pakai macet gak boleh Nabi itu sampai ngomong gini kamu berarti menghidupnya karena Bilal itu tidak bisa memilih pak dari lahim siapa dia dilahirnya gak bisa anak gak bisa mengatakan kalau jadi Cino dia gak milih dari lahim Cino betul gak? iya kok ngomong cini dulu gak boleh iya gak memilih dari Pak Mekasan lah iya oh nanti nih yang yang Madura oh yang Cinsu Matra buktis gak boleh kayak disini yang banyak lah ada prof-prof kan gitu gak ya yang dari Madura iya gak boleh kan gitu kan langsung gini-gini semua gak boleh karena orang tidak bisa memilih dari lahim siapa dia gak enak di judgment karena sesuatu yang kita gak bisa nih ini ada orang pegawai misalnya iya kan mikir dulu baru kerja ada kayak punya admin gitu pak di BG ya baru baru kerja ada admin yang kerja dulu baru di BG loh iya korang gak gak yang siap dong nanti dia balik maksud dong gimana dong iya kalau begitu orang tuh beda deh beda beda bagaimana kita bisa flexi sebaliknya bu kalau ibu dibilang sama orang di kata-katain gak usah terlalu dimasukkan hati coba ya mohon maaf nih saya gak akan disinggung coba vaksin berapa badan badan? 90 70 70 yes 100 ayo berapa ayo berapa ayo berapa ayo berapa ayo berapa ayo berapa 65 abdulillah 80 85 90 80 80 80 kira-kira gitu ya ada 10 orang yang bicara yang betul cuma 2 90 ada yang 100 saya juga gak tersinggung itu gak ada timbangan ada yang ngomong 85 70 yes doang betul artinya gini dari 10 orang itu gak ada timbangan yang menilai saya 2 orang aja yang bener makanya kalau di fakultas teknik 10 orang menilai anda kadang-kadang gak ada yang bener gak usah baper betul? orang menilai itu biasa manusia itu makhluk penih betul apa enggak? tenang aja yang penting kita memperbaiki diri introspeksi sudah cukup makanya saya itu diajari guru saya di Jakarta kalau ada orang menilai kamu supaya kamu gak tersinggung dalam hati ngomong gini terima kasih atas penilai aku terima kasih atas ketulusan gitu caranya orang yang menilai kita belum tentu lebih baik daripada kita orang itu semua punya lemah betul? tenang aja yang penting kita perbaiki diri introspeksi diri dosa-dosa kita perbaiki kalau ngikuti apa kata orang capek hidup ini pak betul pak? nanti anda gak berhati keluar nanti paham ini? makanya ada surat apa itu? wainu likuti bumazade lumazade celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat ancamannya neraka hutomah yang menghancurkan liver makanya ibu-ibu jangan suka mengumpat tetangga apa bedanya bumazade sama lumazade ada yang banyak kasih tafsir tapi ada tafsir yang menarik kalau bumazade itu verbal jadi makanya itu gak kenal tapi yang lumazade ini non-verbal contohnya ini terutama ibu-ibu itu ibu-ibu itu kalau berubah mood terlihat lu wainu likuli bumazade saya itu akut paham ya? karena kata-kata yang kemai bumerang serat dia bakal kem ya kira-kira begini apalagi kalau kita sampai ini pak ego nganggap kecil orang lain aduh tidak ada kesedoliman kecuali akan kembali sebelum kita mati bahaya saya pernah pak ngisi PPDS saya gak sebut PPDS itu pendidikan dapur spesialis kan ada PPDS misi pengajian mereka setelah saya isi itu ada dapur spesialis yang tiba-tiba dokter tau gak ada dapur spesialis di Indonesia yang sekarang sedang masuk koran rambing cuman itu terus dia jadi tadi dokter itu waktu sekolah itu pernah memfitnah saya saya itu dituduh mengambil uangnya PPDS dipermalukan di tempat guru besar di rumah sakit terus saya dalam hati ngomong gitu kamu tidak akan mati sebelum kamu merasakan seperti yang saya rasakan kamu akan dipermalukan dalam hati ngomong gitu kan dua tahun kemudian dia dipermalukan saya Indonesia terus dia tanya kepada saya begini dong apakah ini karena salah saya saya harus apa ikuti koran risi nyesel dia pak saya bilang bisa jadi betul apa gak bisa jadi dia digitukan karena menyakiti juniornya pak bulie betul terus saya harus apa saya bilang maafkan kasih maaf betul ya pak ya kasih maaf oke mulai malam ini saya maafkan dia dua minggu pagal waras waras hilang hati-hati hati-hati sama orang kalau gak percaya pak lakukan ini dimasih dirharo gak usah nunggu satu jam pak saya itu dulu umur pertama 2011 di masjid Nabawi waktu wujud tiba-tiba ada orang Turki kaos kakinya bau langsung saya lumadzai lalu saya gak tau bahasa Turki pak langsung gini wongi keren pas kakinya kumogamu kok maghrib gak terauduh kan aku gak tau wongi gimana pas saya sholat maghrib sujud pak baunya sama tak lilik wongiku bener ini cerita nyata betul ya bu ya hati-hati kalau dimasih dilawakan jangan kan ngomong batin aja jangan itu namanya self-talk makanya jangan batin saya ya bu ya kok mau ngejotet aja dengan iya ini guyon ya jangan mengecilkan orang nah ya ini maaf ya ya tim moral saya menyebutnya gitu kalau kita mau bagus bapak ibu ya makanya pertama kita harus respect apa bapak ibu respect sama perbedaan respect sama kelemahan oh moral ya jadi ini berat orang itu dipotnya dari sana sukanya merasa tinggi betul ya kira-kira gini yang kedua trust percaya sama pak dekat ngakun ten pak dekat itu luar biasa ada permahannya wajar setiap pemimpin punya kelemahan kalau anda duduk sebagai dekat belum tentu anda bisa karena ada tipikal anak buang lupa ngakun ten saya nggak setuju dan terus menurut anda gimana ya itu yang saya nggak tahu kalau semua nggak setuju ya semua bisa pakai hukum pareto dong datang rapat itu dengan 20% dan 80% solusi itu itu namanya pegawai hebat betul pak ya ya kalau anda datang dengan 100% ke luar dan 0% solusi orang jadi ilfil sama anda betul datang dengan 20% eh ini masalah gini aku akan sampaikan pak dekat 80% dengan solusinya lengkap dengan tornya term of difference ini dosen fakultas teknik betul bukan gak dosa saya banyak sih ya apalagi komitmen kalau nggak salah ingat saya terus berikutnya komit komit ini gini kalau pak dekat minta tolong anda langsung bilang gini i will try iya kan oke krov saya akan coba krov gitu jangan pak dekat minta tolong kok saya terus nah karena ada orang itu pak nih ngaputin ya salah satu ciri orang yang tidak bahagia di tempat kerja adalah mentalitas ini itu korban jadi dia itu suruh BKD saya dikorbankan sama fakultas suruh ini saya dikorbankan mentalitasnya itu kayak komputasi itu mengorbankan dia padahal ini gak orang yang mereka jadi dosen dia sendiri mentalitas victim ini bahaya betul bukan gak bahaya nanti semua orang seperti menyalahkan dia ya terus support sama ini yang paling mahal ini sense of belonging jangan gembosi fakultasnya sendiri di depan orang lain sama seperti jangan gembosi istri di depan arisa fakultas teknik ini harus saling menjadi pakaian betul gak ya kita boleh pak berdebat di dalam forum di dalam rumah tapi di luar kami jika dokteran itu biasa pak berdebat betul pak tapi ketika pasien nanya apakah dosen itu malah praktek memang malah praktek itu tonton saja gak pernah kita begitu betul ada batasnya dimana kita harus berkaitan kepada sejauh kita betul pak ya kan kira-kira begitu ada batasnya ya ini sense of belonging ini yang menarik pak saya dapat dari temen saya dokter dokter spesialis ego sama dengan super knowledge kata Einstein artinya pak orang makin pinter harusnya egonya makin kelisar pak ulama itu makin tinggi ya dia harus makin merasa bodoh dokter itu pak dokter makin sub spesialistik dia makin bodoh di tempat yang lain makanya enggak ada dokter kandungan mau nyonan kan sudah lupa lah betul ya ada dokter THT yang mau membantu melahirkan enggak ada pak apalagi ya dokter FG spesialis telinga tugasnya beliau mau operasi membran timpani pak bayangkan ya untuk bisa KS KS sinusitis apalagi ngorong persalinan pak lupa itu wajar kita pinter di satu bidang ilmu bodoh di bidang ilmu yang lain pak enggak bisa orang tuh pinter semuanya makanya jangan merasa eh ego more than knowledge lesser than ego lesser than knowledge more than ego saya tuh meri pak kalau sudah lihat diskusi tidak akan masuk surga orang yang punya sobong sebentar zaroh betul pak nah iya zaroh itu jebu jadi misalnya kita mau ngibaskan ini ngibaskan apa gorden kena efek tinggal ya jadi kelihatan ada cahaya terus ada itu loh titik-titik nah itu zaroh itu kayak gini tebu tebu ya satu besar zaroh anda merasa ngelung ngelung kayak sopoko aja adih rancamannya merata ngeri ya paham ini bapak ibu ya kira-kira begini ini ada kisah menarik pak ini namanya Edmund Henry ini namanya Tenzing Nurki ini orang pertama yang mengecekkan kaki di mohon terkenal sekali ada filmnya juga kan ya sedangkan Tenzing Nurki ini ngakutan pak ya kalau kita itu pemandu kalau di orang neklam nyebutnya sherpa ya nah sekolah orang beso gitu loh kita kira-kira ya tapi orang-orang yang mau ke puncak ifres itu selalu kita bantuan mereka itu ya ini Tenzing Nurki pada rentang waktu antara tahun 20 sampai 52 tujuh tim ekspedisi itu berusaha menaktikan ganda banyak filmnya banyak yang meninggal tapi Indonesia Alhamdulillah ya zamannya dan Jenko kasusnya Pak Prabowo waktu itu sempat naik di ini kan itu saya pernah waktu saya dulu sekolah di Jakarta ikut keras gue kalau nggak pelatihan itu sempat ketemu sama orang-orang itu Pak mereka itu di atas itu semua sebentar karena jindinya luar biasa jadi sebentar dibakai bendera foto selesai turut sangking luar biasa karena makanya banyak yang gak gagal ya ini ada filmnya ya dibuat oleh anaknya Edmund Henry ya jadi Peter Henry namanya dia nampak tilas bapaknya ketika pertama kali menjejakkan kaki di Ibrahim ya anda bisa bayangkan bagaimana cerusnya tantaranya ya ketika harus naik ke atas 24 jam anginnya percangganya lebih terkenal ya tendanya sudah terbang nanti Pak dengan lihat bagaimana peran seorang pemanjur bagaimana peran seorang serba luar biasa ya yang nah ini Pak yang berdiri-berdiri di tenda ini ini serba dan menurut ceritanya Pak serba ini dibayar Pak tapi meaning makna hidup mereka sebetulnya bukan uang itu tapi mereka itu merasa ketika membawa orang ke atas itu membawa orang ke nirwana karena orang-orang dulu itu kan Tuhan itu berada di tempat-tempat tinggi itu namanya makna hidup kita jadi dosen kami ya kita selalu nyanyi hidupmu terus kamu habiskan jadi dosen kamu harus happy jadi dosen itu makna karena kan kadang-kadang kerjaan sakdus gak sisanya jaman BN kalau kita gak punya makna karena ada orang miliarder itu gak bisa tidur Pak ini sering saya ceritakan ada kisahnya di Amerika ini bingung insomnia kan kalau di barang orang stres itu cirinya insomnia gak bisa tidur Pak kalau di cimur tetap alikanya ya tidur terus jadi pola stres di barang sama di bingung itu berbeda saya kalau bagi lagian pelantai itu Pak bayangkan suara saya sekelas ini Pak jaman semuanya oh masih ada demoro akhirnya orang ini saya cerita dulu agak loncat tentang makna dia ngambil secara kertas dia mau tulis gunak-gunaknya yang keluar cuma empat BC 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 dan Sibuk 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 Mati gak ada hal hal yang tinggal sama sekali jadi kerja di Sibuk mati tapi masih lebih bagus daripada yang nganggung-nganggung mati ya masih lebih bagus yang sibuk mati maksudnya gini serpai ini mengantar orang itu bukan karena uang ansik uang itu penting ini kita akan pulang kita akan pulang kita akan pulang kita akan pulang sebentar lagi tidak tahu kapan sudah yakin punya rumah di tempat pulang kita di surga kan itu pertanyaannya 12 12 12 atau misalnya kita sekitar betul ya ngirim uang kita membantu orang serpai itu pola pikirnya kayak TKW saya banyak ngantriin orang maka saya mengkakling diri saya di surga itu kan luar biasa kalau gaji itu pasti kita itu meributkan sesuatu yang pasti betul tapi nggak pernah meributkan sesuatu yang nggak pasti paham ya gaji untuk selipir jadi kau kan kira-kira gitu apalagi penyakitnya orang modern katanya beberapa ahli itu dia suka melekat gitu sama dunia ini melekat itu yang membuat kita tuh sakit bapak melekat sama mobil sedikit juga seprek ibu melekat sama suami jadi terlalu melekat sama kedudukan makanya tukang parkir itu kadang lebih sehat ya nggak nggak pernah melekat sama mobilnya mobilnya tambah ya ya berakhir lagi oke ya lanjut nah akhirnya mereka ini apa serba ini Tenzing Norge itu mengantarkan netbook gallery sampai di puncak di tanggal 29 Mei Oke saya ibaratkan pakul ternyata ini akan mencapai puncaknya itu apalagi di era puncak orang titik asal tenti betul kompleks ini ambiguiti Iya dong yang kita butuhkan itu mentalitas mentalitas kayak bikinnya begini Tenzing Norge ada wartawan tuh nanya sama Tenzing bukan sama ekon hal-hal hibis ngarupat ya nanya itu sama komentunya bagaimana perasaan kamu dengan keberhasilan menaklukkan kucak gunung tertinggi di dunia wah saya senang sekali kata Tenzing Anda kan seorang serba bagi ekonan ini tentunya posisi Anda tidak ada di depan bukan ke seharusnya Anda yang menjadi orang pertama tapi yang menariknya bilang ini yes benar sekali pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak saya persilahkan dia menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang harus berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi harus ditanya lagi sama wartawan mengapa kamu lakukan itulah itu kan impian dia impian saya cuma membantu dia mencapai kibuian paham ini Bapak Ibu Harmoni itu kadang-kadang butuh akal yang tidak kelihatan menembus jandes menjadi zat-zahara tak pernah terlihat dan tak pernah terpuji wakil Pak otak teknik ini tapi ketika berdua akar tetap lakar betul Pak saat tubuh kita shock wak, nih tubuh kita shock ya maka ujung-ujung jari kita akan mengorbankan dirinya untuk menjadi dingin supaya darah menalir ke otak dan ke jantung ini bagianmu jantung, ini bagianmu otak, selamatkan Pak otak teknik ini biar saya di posisi ini untuk mendukung kamu supaya fakultasi diselamat itu apa kita lintas kayak begitu Bapak Bapak Ibu yang luar bi biasa makanya mana pernah sih guru TK kita ketika kita jadi guru besar meminta sesuatu sama kita karena kan tetaplah TK dan SDC berganti dari industri berganti tetaplah enci betul? yang barangkali kalau saya ketemu kan beliau saya umrohkan betul? betul ya Pak ya? karena tanpa Cik lastri kebetulan menanya beliau teman saya iwet banget tanpa beliau saya gak mau kan begitu kan? dan masuk ibu-ibu ini tanpa mereka beliau-beliau Bapak Bapak ini tamat rawon nama emak ya tidak ada apa-apa apa-apanya makanya kalau ada yang 8 ciri orang sehat jiwa dari WHO itu biasanya ada di rumah sehat jiwa Pak kalau gak salah yang nomor 4 atau nomor 5 nah itu cirinya ini lebih puas memberi daripada menerima jadi gampang Pak Anda aku bisa jadi sehat atau pokoknya Anda mah begini gak? pasti butuh Anda suka membeli orang? gak 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 ada mahasiswa disini? ada saya mau minta tolong kamu toko-koong 10 ribu gak? ayo ya maju ke depan ya toko tangan ayo yang gampang 10 ribu yang gampang 10 ribu sebelum kita tutup ini ya sepali-sepali kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong kalau pensiunan saya semua jangan dong oh dipinjemkan aja oke oke ya ayo mas mas siswa yang si bok sengdana yang hijau ini pakai jaket ini kamu maju ke depan nih saya kasih nanti saya kembali kan ya Pak siapa namanya? iya kamu gak nyangka kan kamu maju kan? iya oke pegang terap-terap terap-terap pegang dua tangan dua tangan terap-terap saya mau tanya sama Pak Bapak nanti kembalikan sama senior ya oke saya mau tanya sama Pak Bapak gimana caranya? oke saya bisa ngasih uang ini dan kamu terima kamu pegang seperti gitu oke saya mau kasih ini tapi kamu harus pegang seperti itu tuh harus dipegang terap kayak begitu gimana caranya? gak bisa cuma ya bisa gimana? lepas coba lepaskan kasih semua video lagi lepaskan berikan oke sekarang bisa kamu terima? iya pegang pegang ini sunnatullah kadang-kadang Allah tidak diberikan rezeki besar karena anda ceketam rezeki kecil jadi sebetulnya Allah sudah siapkan mbak jeslannya ceketam onda supramik ya gimana Allah mau kasih? betul apa gak? ini buat kamu terima kasih sayang temennya lompok komoto aku kalau terima kasih oke sekarang tahu kenapa rezeki kita pas-pasar terus? Yes karena anda selalu menyekepam rezeki kita terakhir dari saya ya Bapak Ibu ada sebuah film bagus sekali ini mentalitas di era punca ini orang yang sangat komit orang yang melihat dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain ini anak ini Pak Ibu kalau cari mantur kayak gini ya coba lihat nomor cepat ini ya temen-temennya sudah melewati garis tapi dia terus Pak coba kalau teknik gose-gose ini kayak gini luar biasa dia nggak mau melewati garis vera coba kalau mentalitas dia kayak gini justru karena tinggal saya yang bertahan maka saya bisa menarik teman-teman saya untuk sukses untuk mentalitasnya kayak gitu ya ini sakit loh yang pernah parit apa ya panas tamatnya ini Pak akhirnya satu persatu temennya ditarik Pak satu persatu temennya ditarik dan akhirnya mereka bisa kembali ke wilayah mereka ya saya yakin saat ini mungkin ada dosen yang sudah menatakan saya mau menyerah betul ada dosen yang dalam hatinya udah bilang ini help me help me maka orang-orang yang sekarang rasa di atas perasaan kuat berhentu orang-orang itu demi proses teknik yang lebih baik oke ya terakhir terakhir saya ingin tutup dengan sebuah hadis habis Bismillahirrahmanirrahim siapa saja yang menghilangkan kesusahan seorang saudaranya dari beberapa kesusahan dunia maka Allah akan hilangkan kesusahannya di beberapa kesusahan pada hari siapa saja yang memudahkan kesulitan akan memudahkannya di dunia dan keadaan siapa saja yang menutup air orang lain akan Allah tutup airnya di dunia dan keadaan siapa saja yang menutup air orang lain hanya nanti akan ditelanjangi sehidunisnya jangan buka air orang tua jangan buka air masakan jangan buka air teman kita semua punya air hanya mau dengerin saya karena mau tutupi air hanya itu yang membuat agaknya dari saya betul-betul Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya dan mudah hati jiwa ini ada pada hati fakultas teknik semuanya harmoni dan kesama untuk fakultas teknik yang lebih baik sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mbak Dekan, Mbak Wakil Dekan, para rektor terdahulu ibu-ibu dan rama kita, ketua jurusan, kaproni semuanya spesial pasmir saya, salam sopan menghubungi saya juga saya love you, terima kasih salam ya selamat menikmati